Makro itu yang harus lebih kuat dan draft pace dari game kita yang pertama match pembuka di hari ini Sudah dimulai second pick untuk Liquid yang sering banget mendapatkan kemenangan juga Oke, tapi masih dengan respect band ternyata Helcurt ya Memang terkena nerf tapi kalau di tangan pilot yang cukup kuat atau mungkin cukup menghafal bagaimana pattern dari Helcurt Akan sangat sulit untuk bisa menangkap hero tersebut dan 3 assassin Buset Di band ternyata 3 hero kesayangan untuk Fafnya Nacho Iya, targetnya udah jelas banget om Bener-bener target ke arah jungle Tapi ya kalau ngeliatin tim Liquid sebenarnya bukan cuma jungle sih yang harus diwaspadai Mereka punya Iron Shiki om Yang sering banget ngeluarin hero dan ini bener-bener multifungsi Marksman ayo, match magical damage ayo, fighter juga ayo Dan sama bagusnya semua ya, bukan cuma asal main terus bisa nahan di lane-nya dia Tapi dia bisa make a moment Itu dia yang menarik dari Iron Shiki juga Mungkin kalau kasus dari Geek Fam second pick chip ini selalu gak selalu sih Tapi beberapa kali dilepas tapi kalau tim Liquid kayaknya gak dulu deh ya Oke, kalau misalnya gini dari sekian banyak Assassin kalau kalian sadar lihat kenapa tiga band ini yang mereka tutup Karena mereka menghindari rotasi yang dilakukan Fafian Mereka, selain power pick ya, kita power pick kita tau lah Fafian punya power sekali Tapi ini menghindari banget gimana caranya Chadera akan menggunakan hero Marksman yang agak cukup sulit Betul, betul Tapi kalau ngeliat ya dengan banding seperti ini, dengan di band-nya Assassin-Assassin Ini Matilda ada loh Iya kan, support hero-nya Dan biasanya Favius itu dipasangin ke Matilda, deny pick Betul, udah pasti Matilda-nya, dan Matilda akan bisa dipasangkan dengan Alfa X-Box Kali bisa Kali pun bisa, karena dia bisa sustainability Wah Alfa-nya keluar Poking, punya power teamfight dan rotasi cepat Tapi Alfa langsung rotasi dengan sangat cepat dan mental Untuk menuju ke arah Alfa adalah sebuah pilihan karena dia tahu Untuk nge-pick ke arah Jungle Assassin kayaknya gak cukup wise Bukan pilihan yang baik juga Bukan pilihan yang baik Dan Alfa nih, Alfa X Matilda Ini menjadi sinergi yang berbahaya juga Alfa-nya gak takut untuk lompat ke depan Dia gak takut untuk ngasih damage nih Karena ada Matilda yang selalu bisa tarik dia lagi Yap, dan jangan lupa Alfa juga hero pegangan buat Vincent ya Jadi sekalian untuk deny pick Jadi makanya mereka langsung ambil di second pick-nya Oke, oke, oke Julian kah yang langsung diambil daripada abis Ntar gak ada hero jungle-nya lagi Dan Julian selesai ke bawah Vincent juga kan Oke, bisa Dan dibilang salah satu deny pick kalau misalnya Jason Cash mereka menggunakan gold ruby Dan mereka akan terstructure untuk damage dealernya akan ada di arah mid lane nantinya Tapi ini ruby atau Yif? Mungkin ruby-nya oke lah Yif-nya ini om, berhadapan dengan Matilda Iya Apa kan deny? Deny pick terhadap serang high skill Tapi kurang enak banget gitu loh, ketika lu buka otak real world manipulation Bisa terbang keluar Itu dia Wah, itu karena pasti tentunya Para pasukan dari tim Geek Farm Mereka harusnya sudah mempikirkan gimana caranya akan menuju ke arah draft close combat Kalau menurut gue Ini akan ada team fight close combat Dan posibilitas untuk Kaderah bebas ini akan lebih besar Karena empat versus lima Trigger Geek Farm supaya tim Liquid tidak terlalu fokus ke arah gold lane Mereka sadar Kaderah dari kemarin selalu menjadi penggendong handal Iya, 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 aurora Aurora, oke itu dia Gue kira tadi mau Vexana mungkin ya pegangan buat si Yes juga Main belakang, main jauh Tapi mungkin untuk mendinai lah Biar ada efek CC untuk menenangkan Povius nih Biar gak terlalu brutal di depan dengan lompat-lompat dia ya Infernal Purset Yang biasanya dipakai juga untuk Povius Oke, empat band slot yang terakhir nih Yang menarik adalah Junglernya mau kemana juga nih untuk Geek Farm Julian dulu kah untuk di tour pegangan kan buat Vincent Itu dia Harusnya udah di target sekarang ya Atau kayaknya gue rasa Geek Farm punya suatu kunci nih om dari jungle ya om Gue gak tau kenapa ya Memang kalo ngomongin kala Julian itu terlihat dengan sangat jelas Tapi possibility Julian masih ditangkap itu sangat mudah Dibandingkan dia harus merubah kala yang lain Dia tiba-tiba bisa main dengan selot itu bahaya lho Vincent kita tau sangat mudah dengan selotnya Oke, bisa We never know gitu loh Oke Tapi edit, menangnya edit nih hero nih ya Ini hero yang sebenernya priopit juga Harusnya Iya Tapi kita gak melihat ada edit sebetulnya dari kedua tim ini Bahkan kayak ngeliat dari Geek Farm mereka juga sering banget pake edit RXP Land Nah Cuman karena dapet povius mungkin om Jadi kayak prioritasnya geser lagi Nah Dan ini menarik Lunox Band ini mancing buat Harit Band juga kan Bener Sama satu lagi kita ngomongin edit lagi Jangan lupakan derby klasik Itu edit bersinar sekali loh di band situ Banget Itu sangat bersinar sekali Dan bahkan menutup karang Moskow untuk power Splitpuss Karena dari tim Liquid sadar Mereka gak punya power kecap untuk Splitpuss Dan kalo ngomongin Splitpuss yang akan dipake Geek Farm nantinya Kalo ke Aran Cloud Itu sustainnya agak sulit Iya, iya Apalagi di patch kara Jadi dipaksa ya ke arah sana Oke Dan last band nya Arlott Ini hero fighter atau XP Land yang sebenernya di target juga ya Atau Geek Fam Keliatannya sih masih banyak yang lepas nih Mungkin kalo untuk Aran tipikal-tipikal badan kali om ya Teris mungkin? Ter, Khalid juga mungkin lagi naik sekarang Khalid Gatot Kaca EXP Ya, semasuk juga Sudah masuk dan sudah terlihat Lumayan bersinar lah Meskipun di region lain mungkin masih dengan win rate yang kecil ya Mungkin masih dengan win rate yang kecil ya Buat Gatot EXP Ada Cloud Ya mungkin bisa diambil juga Langsung ambil high rate Dengan band Lunox ini kayak emang udah sinyal sih sebenernya Sinyal? Tapi tadi ini kan concernnya gimana caranya dia nutupkan Aran dulu The power of initiate dari tim Liquid Karena dia tau Widdy ini gak bakal bisa initiate so far Matilda juga gak? Iya, dia butuh tutup Aran disitu Oke, untuk EXP Land Tapi dengan hero-hero yang tadi om mau udah bilang gue ngerasa itu bakal nutup banget sih Dua efek CC Gatot Kaca Itu oke banget buat ngelawan hero-hero yang diambil sama Geek Fan Tapi dua pick langsung ini akan membuktikan gold lanernya Bahkan karamani Alice kah? Iya Tapi kemungkinan Ruby gak sih buat hand to hand? Oh nari nih Ruby Gotland ya Gue lebih suka Ruby Gotland Jujur gue lebih suka Ruby Gotland Dan sekarang tinggal mainin junglernya Mungkin ke arah Assassin Yang masih terbuka Ada Hayabusa juga disini Atau mungkin dia mau menuju karankan Oh Roger Oh Roger Oh Roger Roger dan dia langsung menggunakan clean Tandanya Ruby menuju karankan roamer kali ini Kondisi dimana Aran sebenernya ada satu hero yang bisa diamankan Dan ini enak buat lawan Yves DJ Khalid on the floor Iya kan? Khalid yang tadi Omowo udah sebut juga sebenernya udah mulai marak digunakan Dia strong banget dari laningnya Bahkan kayak melawan Porfius bukan masalah besar Iya, iya Dia punya self-healing juga kan? Itu dia Untuk bisa bertahan nanti Untuk bisa lebih sustain lah botulinya Ini Lunox yang asli bukan? Bukan, bukan Ini Aran Oh Ini Aran Maaf, maaf, maaf Tadi untuk last pick XP lane berarti sudah dipastikan ya Ini jadi satu tanda tanya nih Kalau Khalid mereka kurang badan sebenernya Om Betul, betul Karena memang malah harus main hit and run juga ya Iya Gatot gak? Gatot kacah Pilihan terbaik sampai saat ini Dua efek CC soalnya Betul Unbreakable Ada Avatar of Guardian juga untuk bisa melompat ke belakang Yes Ini dia Muncul sudah 10 hero Wow Yang diamankan oleh kedua tim Kalau dilihat dari kompleks Mungkin Geek Farm terbilang lebih kompleks Betul Setuju Tapi kalau dilihat tadi draft Geek Farm punya sustain team fight yang panjang banget Yap Dan kita lihat dari kanan Liquid juga meng-counter dengan sangat baik Index Kita bakal melihat dari counter Calculate Silahkan om bawa Oke Dari indexnya mungkin bisa dibilang Lebih ke geeknya untuk pushnya Untuk kontrolnya masih sama-sama kuat Tapi late game potential Melihat bagaimana tim Liquid Dikarenakan mereka punya banyak kombo Mereka punya alpha dan juga Harith Mereka bakal lebih strong Sedangkan early game yang bahaya adalah Kalau sampai Roger Ini jadi duluan juga Meskipun Roger di early game Udah jelek banget sekarang Oke Dan ini dia Geek Farm Udah mulai luntur untuk sebagai Giant Slayer Tapi Geek Farm Let's go to lean off down Mendapatkan tiket lay off Atau kehilangan chance untuk upper bracket Itulah yang akan dijalani juga oleh Geek Farm Untuk match kali ini Dan mencari snowball ini adalah poin dari kedua jungle Alpha dan juga Roger Sama-sama tipikal fighter yang pengen banget dapetin snowball power di awal Dapat level 4 duluan jelas akan menjadi jaminan Apalagi untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama ya nanti Gangler siapa yang lebih duluan buat ke level 5 sih sebenernya Karena dengan satu pers blood biasanya dia tuh udah hampir naik ke level yang kelima Dan ini dia untuk emblem setnya Dimana emblem tank ya sama-sama untuk kedua fighter Tapi ada festival of blood yang dipakai Jadi satu fighternya Emblem fighter tadi untuk povius Dan kalau kita melihat mungkin perubahan-perubahan ya support buat Matilda disini memang dia cukup tipis Tapi dengan tambahan movement speed yang cukup akan membantu juga Apalagi wilderness blessing plus ada quantum charge Apa ya Ronsiki pake festival of blood ini FOD Ini ada dua tipe memang yang gue sering liat Biasanya pake diskon ya Atau dia dia pake festival of blood juga enak lumayan buat sustain Oke Dan bahkan kalau kita bisa melihat Geek Fam ini kenapa chance untuk ke arah upper bracketnya dia harus kejar Karena melihat kondisi saat ini dia gak cukup jauh dari atas Darwidi Poking damage jarak whole plane dan Team Liquid Bahkan menjadi salah satu penggawa Yang datang dengan tiba-tiba dari mana yang kita tidak tahu dia berasal Langsung mengejar juga menuju ke arah upper bracket Lumayan lama sih trapping dari Favian tadi Gak dapetin hasil apapun Memang tengahnya terhitung strong lane nih Aurora dan Matilda poke damage nya gak main-main Betul Dengan barisan hero juga yang sering dipake untuk Gita Percari tadi untuk clean Dengan win rate yang cukup besar ya ternyata ya Belum pernah kalah untuk give bagi Aboy Tapi Aboy memang adalah salah satu strong mid-leaner Cepat banget Mereka harus respect sekali dengan gameplay yang diberikan dari seorang Baloisky Setup menuju ke arah Turtle Avatar of Guardian full defensive Terhasil mengamankan Turtle Hanya untuk tindakan preventif Just in case dari Team Geek Fam mereka mau untuk coba melakukan kontes Dan Vincent Salah satu hero power Vincent dengan Roger pun Di early game mereka tersudutkan seperti ini Mereka udah mulai harus ubah pola pikir mereka Mereka harus cari plan B Yang biasa disiapkan oleh para pasukan dari Team Liquid Oke Dan juga ini dia untuk barisan ya bagi Team Liquid Di debut memang untuk ganteng kaca Tapi Favian dengan Alpha yang belum terkalahkan gitu Ini sama-sama kuat ya untuk junglernya Kalau gak salah tadi Roger nya satu kali kalah ya Ya Satu kali menang tadi Satu kali kalah karena memang masuk hero power juga kan Iya power Vincent ini betul Power Vincent dan di Tarnasel pertama Mungkin yang harus di garis bawahnya adalah tidak ada korban Tapi ini di Oke Aboi menjadi pilihan utama tapi nampaknya Pak Olisky Targetingnya akan coba ditutup para pasukan dari Team Liquid Iron Mereka mencoba tolong berangkat di fight Ramsar dan Iron Berhasil diselamatkan menjadi satu momen kill utama Vincent menjadi target yang tidak bisa lagi Kabur dari para Sona Favian Aju Lihat Terperangkap Kalau bisa dibilang ini kerugian untuk Team Liquid atau Team Geek Fam Sama Yang satu gold lane yang satu jungler yang bahkan dapetinnya Hmm tapi lebih bincang buat Geek Fam ya Oke Team Geek Fam versus everybody Kita lihat disini dan seperti biasa Ini adalah salah satu momen yang sungguh biasa aku tunggu Dimana Akankah Dari Team Geek Fam menampar 5 caster yang bertugas Iya 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 karena rata-rata memang masih di Team Liquid mungkin karena dengan performanya yang terbilang Stabil Stabil Dan selalu ada gebrakan yang mereka buat Iya Meskipun dengan satu sama juga seperti kita melihatnya Tapi mereka bisa farming loh Jadi macro playnya mereka pun harus bisa diperlukan Iron Siki Hampir saja ter-take down Mudukar belakang Dengan adanya Crown of Dance Mudukar belakang The Damans Dikadera dengan flicker Hampir untuk take down Kaderah dengan satu trigger disiplin diberikan oleh Para sosok Iron Siki dan nampaknya gagal juga mendapatkannya Ini kerugian di tangan dari Kaderah loh Dia nge-boong spell juga soalnya Ya tapi itu yang kita jarang lihat juga ya Karena dengan seringnya Harit keluar ini Lunox lebih menjadi bahan pertimbangan Padahal Kling juga kuat Oke nampaknya Favian coba untuk keluar di depan sana Aran suara diri Aran suara everybody Gak ada bisa diselamatkan Tapi target usaha mencengar suara aboy Apatah kuatian For defensive Aran So survei Minwal Dan bazen di Kaderah Terperangkap Termakan oleh gameplay ini Belikin dari Team Liquid Mereka mencoba untuk melakukan distraksi Di dua lini yang berbeda Karena mereka sadar Kayaknya tertutup mereka harus berbagi sharing Dengan Winsender Geek Fam Wah ini bisa dibilang kerugian Sebenarnya untuk Geek Fam Walaupun tertutup mereka bisa secure Tapi lihat pergerakan dari Favian Dan juga Aaron Siki yang full plating Bisa dibilang Oke bukan hanya full plating Tapi lihat dari Favian Mencoba menakankan Kervaleski Oh my god Kerugian yang makin melimpah Dengan chart yang tadi dia dapatkan Ini gak ada apa-apanya wawah Iyap yang tadinya mungkin terlihat bisa mengejar ya Dari ekonomi mereka Tapi tiba-tiba 2 ribu dipegang Untuk Team Liquid ID juga Jadi sekilas memang terlihat hampir kalah Tapi ternyata ada pertukaran untuk orange buff Dan juga creeps yang diambil bersama dengan full plating gold Di bottom tarat 75% untuk kemenangan kombo Alfa dan Matilda Oke tapi Valdora mundur ke arah belakang Ini tidak boleh memaksa kemenjukan sorang Favian Karena betapa kuatnya Favian untuk bertahan sorang kiri Oh no Fear of Alfa Valdora vencer everybody Dengan ada Sonson Tercer Ada Siki Valdora cuma begitu saja Dan Iron Kalian dia berhasil dengan fortify gaming Keluar dari Sona Real world manipulasi Dunia yang termanipulasi oleh Aboy Dia berhasil keluar dan bahkan dia retoplin Seorang gatot kaca berubah menjadi Zilong Waduh Waduh Ngepush ya ngepush Ngepush maksudnya Sorry sorry Tapi ngeliat itu om kombinasi Matilda Yang bisa bikin keluar lagi akhirnya om Ya dan itu yang buat sulit akhirnya Ketika ada real world manipulation yang terpakai Tapi Omnivision dengan avatar Of God Berhasil melakukan retripsi dan juga Vincent Wapak combo combo bro Irony Vic Berhasil mendapatkan Vincent Dan liat dengan tarpul yang sudah didapatkan tadi Hilangnya Vincent Hilangnya Parpul Hilangnya Baloisky Hilangnya Kadera Itu gak ada sama sekali worth it Dan berapa-apa Cepat Vian Memaksa berjegara tiga Tapi itu dia Dengan kepercayaan diri dari surat Vian Memaksa Karawidi Dan sayangnya Dia terlalu Beremehkan damage dari Kadera Yang sudah ditumbangin satu kali Dan juga kalah di laningnya Oke Ini cukup tidak respect dengan damage dari Kadera om Ya dengan satu epitasis ya Yang memang sudah dibayar tadi buat Kadera juga Tapi golnya masih cukup jauh sih buat Tavian 4x Queen swing juga sudah selesai Jadi memang dia Ya pastinya pede sih Apalagi di cover dengan Matilda tadi ya Tapi ternyata masih belum menyelamatkan Buat Favian itu sendiri I'm offended di depan sana Langsung mencobot-menangkap Tiga moon dekat belakang Dengan ada yang pasif yang dimiliki Dan lihat Arath Terhasil keluar dari zona Reward manipulation Nekin Dan kembali lagi Ahla dengan Gatot Kacanya Lihat tuh aturnya di Arath Total yang sudah dia dapatkan Apa ada pertanian Di kontes Wih dicobot-temu masa Retribution dari Favian Mampu menyelamatkan Ini dia Favian Retribution Valdora Tumang Terperangkap dari zona Kadera Berserat kepala Iski yang gila Begitu saja Waktunya dibeli lama banget masalahnya om Terlalu lama bahkan Lihat nih Aran ini punya satu habit Dia gak maksa Avatar of Guardian itu Untuk Dive in Untuk kara aboy Dia biarkan main townnya di arah frontliner Jadi kalau misalnya kalian sadar Aran ini mainnya front to back Dia gak mau jamin kara backline Tapi dia front to back Karena dia sadar Aboi kondisi belum punya damage Dia cuma punya sosok dari glowing one Ya ya masih kurang ya Dari damage outputnya juga Dan mungkin karena spellnya juga nih Revitalize yang bikin dia pede banget Untuk nahan damage di bagian depannya Dan terlihat dari Geek Fam Sekarang udah berkumpul Mereka gak boleh pisah Lihat Aran seperti biasa Dia akan tetap ngebuka dengan townnya Dia terus akan pake townnya Dia gak bakal pake Avatar of Guardian Bener-bener Avatar of Guardian itu Untuk disengage Dan Widi bisa fokus Entah ke Favian atau Aran Shiki So far yang gue liat Dia fokusnya ke Favian Tapi ini angka yang mengerikan banget om Goldnya 7 ribu lebih loh Di menit ke delapan Iya Dan Mungkin ya Kita bicara soal gold tadi Yang memang selisinya jauh Tapi untuk team fightnya itu Itu bisa jauh Karena team fight yang dipegang ini Tim likuannya mereka selalu rapi banget Oke Spear of Alpha Tapi bawah sekitar kita Berjukan sosok dari Favian Lihat Tidak bisa diselamatkan Dan Avatar of Guardian Berhasil menangkan Saran ke Favian Masih melambi aran Ascended day Mereka coba kejar Dipalikin Counter setup Triple kill From Median Favian Median Median Dan berhasil Memboroporanakan Dan Wipeout Hikman menangkan Counter setup From Team Liquid The real Dark Horse Wipeout Berhasil didapatkan Juga Liquid Menggila Tanpa ada Satupun korban mereka Sekarang bisa mendapatkan Semua objektif Yang mereka mau Wow Satu objektif Lord Dan juga mid tarat Yang lepas sekarang Geek Fam Kondisi mereka benar-benar Under pressure Dari goldnya yang kita lihat Di awal mungkin bisa diimbang Ini terlalu jauh Di bawah menit yang ke-10 Sudah hampir Di angka 12 ribu gold Wah gila 12 ribu ini Angka yang sangat tinggi Dan bahkan Iron Chiki adalah Satu orang yang kalah Leaning dengan Kadera Bahkan membalikkan semua Keadaan Lihat Dia balikin Leaning face-nya Dia balikin Goldnya Point kill-nya Backline-nya Dia ajar abis Karena aboy Dia gak punya space untuk bertahan Karena fixed position Dan ini bakal jadi masalah Lord pertama Memang belum enhance Tapi dengan perbedaan gold Seperti ini Mungkin satu Target dari Geek Fam Itu harus lepas Untuk Favian Item defense juga Soalnya dan sekarang Sudah ada winter crown Dan ini bener-bener Punya potensi untuk Ngebait banyak Source kill Dan dibalikin lagi nanti Tadi Favian Bahkan udah punya brute force juga kan Ya Jadi dia lumayan tanky lah Dan lama banget Untuk bisa menumbangkan Satu Favian nih Di cover dengan Avatar Guardian Oke Spear of Favian Favian Kalian masih bisa bertahan Derempat Sander bersama dengan seorang Aranda Siki freehater Avatar Guardian Free Membuat Maldora terperangkap Mereka berhasil mendapatkan Power key Shot tool terjadi Aranda Terperangkap Itu trapping Yang dilakukan Team Liquid Dan akhirnya dia masuk Kedalam trapping tersebut Tapi seganya masih bisa bertahan lagi Kehilangan satu best threat Bukan menjadi akhir dari Geek Fam Mereka mampu mengusir Teman-teman dari Liquid Bahkan menyisakan 2 member aja Tapi Omawa itu trapping Sengaja supaya kaderah ke depan Favian udah standby Ya dan langsung masuk ya Favian Dari belakang juga Tapi pertukaran mungkin dibutuhkan Tadi untuk Team Liquid Jika mereka ingin membongkar Oke miss Yes kill Conchill Conchill keming dibalikan kembalikan Flicker telah dikeluarkan Tapi Favian masih terlalu kuat Dan akhirnya Team Kickfan Kakak Untuk bisa meng-catch up Dua pemain dari Team Liquid Yang kabur Dari cengkraman mereka Yap itu Semuanya timing Yang memang dipakai oleh Team Liquid Dan bahkan Spear of Alpha tadi Melihat memang masih ada potensi Untuk bisa di pick up Udah kabur aja dengan Spear of Alpha Dan lihat Untuk kondisi Gold Yang seperti ini ya Alpha yang sudah unggul terlalu jauh Ada Winter Crown Bahkan tadi untuk Favian Oh Jadi kalau dia menge-bait ini bisa banget Favian Pantas dia berani Arahnya disitu soalnya Dan gak ada purify sama sekali Ingat ya Lihat kali ini Dari sosok seorang Favian Dia bakal memancing Dengan adanya retribution dari Vincent Mau gak mau Terlalu miskin Vincent Di hadapan seorang Favian Lim Batribu Gold Ini Widi mau kemana nih larinya deh Mau ke Starlium kah Ice Queen Mungkin Ice Queen Wow Juga menarik untuk Matilde Wah Lihat recallnya Jadi buat kalian semua Jangan lupa untuk beli recall terbaru Dari team-team MPL ID Ada Evo sana Ada Geek Fam juga Tapi aku belum lihat Geek Fam bernyanyi disitu ya Iya 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 Biar kayak Iron Chiki kan tadi Iya Recall-recall Recall-recall Oke bahkan kita ngelihat sekarang Pergerakan Regroup Yang terjadi dari team Liquid Mereka sadar nih Dengan 11.000 Unggulan mereka tadi Ditarik ke 9.000 Artinya mereka melakukan sebuah misplay juga Miss betul Mistakes Tapi mistakesnya itu Mereka bayar 3.000 Tapi mereka dapat nih best targetnya Di bagian top Tapi dong Coba mereka lebih respect dengan damage turret tadi Aran tuh gak tumbang Tapi Favian udah terlalu dive in Opsinya cuma tinggal Favian chat down lagi Atau Aran Iya mereka memilih Aran Oke Tapi ya memang sih kayak Terlalu dalam ya Terlalu dalam tadi Favian Tarotnya juga masih ada Tapi kayaknya tuh memang Sengaja sih buat bisa dapetin Fokus buat dapetin Satu best target juga Tapi ini dia untuk Enhanced Lord Yang sudah keluar sekarang Dari team Liquid ID Secara goalnya memang mereka cukup jauh Tapi kita harus melihat Bagaimana eksekusi mereka Ketika akan naik ke dalam base Milik Geek Fam Karena ingat Sekali lagi ada Real world manipulation aboy Yang sewaktu-waktu Bakal bisa membalikan juga nih Kalau sampai gak hati-hati Pemain-pemain dari team Liquid ID Oke slow push mungkin ya Mereka udah clear atasnya Juga udah Ini bakal bisa masuk dual lane dulu Atas bawahnya di fokusin dulu Oh yes Dan ice team udah jadi Dan liat di depan sana Favian Aksu masuk terlalu dalam Apapapun kalian Berasa mendapatkan aboy Masuk terlalu dalam Membuat para pasukan dari team Liquid Kali ini di fora-foranda Tapi nampaknya itu Berasa mendapatkan velatura Vincent Gak bisa masuk lebih dalam lagi Favian juga masih bertahan Selamat di depan sana Dipegangin Paolojski Dan bahkan tahun yang tidak ada hantinya Membuat him dari liquid Berasa memaksa Kedira dengan flicker yang mereka miliki Vincent What are you doing Vincent Masuk terlalu dalam Dan akhirnya Team Liquid Berhasil menyepak A kick pump Di game yang pertama Terlalu kuat Sang penunggang kuda kali ini Terlihat tidak ada celah Bahkan di game pertama Terbilang one sided game Kumpulan yang terlalu jauh Didapatkan Oleh team Liquid ID Ya bagaimana team fight Tapi team fight Dimenangkan oleh team Liquid Dan bahkan ada maniak Yang diciptakan oleh Favian Juga tadi Hampir 7-7 Tapi memang jauh ya Tadi posisinya Jauh 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 Tapi terlalu jauh tadi Di game pertama one sided penang Itu aku tidak bisa pungkiri Tapi Team Liquid Aku melihat agak kurang disiplin disana Past base ya Aku melihat Team Liquid itu Mungkin Harus lebih respect dengan Apa yang dimiliki Geekfarm Ingat Geekfarm salah satu tim Drug Horse The Giant Slayer Yang punya power comeback sangat tinggi Ya Setuju sih Cuman menurutku Sekali lagi ya Ini karena mereka sudah menang dari awal Juga ini yang membuat mereka Cukup Berani untuk mengambil decision Seperti langsung nabrak juga tadi Naik ke dalam base Punyanya Geekfarm Kalkulasinya matang ya Betul 12.000 gold difference Ya Mereka kebuang 3.000 gold 3.000 gold Tapi masih bisa Dimenangkan kembali gitu loh Ya Dan untuk timpet yang terakhir Seperti yang kita mention ya Fabian berani untuk melompat ke depan Yang pertama Ada Winter Crown Yang kedua Untuk safety issue Mereka punya guiding win Untuk kembali lagi ke belakang Dan waktunya gak tumbang Gak ada yang tumbang sama sekali Untuk team Liquid ID Ya Om Tapi ini mereka gak tumbang Karena mereka dalam gold difference yang jauh Bayangkan kalau ini dalam kondisi gold Yang gak terlalu jawab Sama bahkan Ini kasusnya berbeda loh Lim Itu yang kenapa gue bilang Harus lebih disiplin Karena setahu aku Tim Liquid adalah tim yang paling disiplin Dalam setiap matchnya Walaupun Aran Q replikat pertama Tapi Tim Liquid itu Sangat disiplin Mungkin kalau dari gue Konsisten juga ya Dari tim Liquid Dan itu Gue suka banget sih Yang pergerakan-pergerakan Aran di awal Setuju Yang itu udah terkalkulasi banget Ya Dari Arannya yang berhasil Untuk mengganggu empat pemain sekaligus Ya dan makanya Dan masalahnya adalah Dia gak tumbang disana aja sih Betul dan aku setuju makanya Ketika Voting menuju ke arah MVP Dari para caster Beberapa menuju ke arah Aran Aku Aran, Lim Aran Aku setuju Karena Tading kalau gak ada Aran Itu sangat Mungkin bisa kita bilang Terus Tidak ada Tidak ada Tidak ada Di early game kayak Aaron Shiki bisa ter pressure Memang untuk early gamenya Tapi tidak untuk posisi Dari tim pad kumpul seperti ini Ini yang tidak dimiliki oleh Geek Fam juga Mereka mau adu retribution Selalu bisa ditabrak Dan juga untuk Matilda yang muncul Ini membuat Ya Favian akan jauh lebih bersinar lagi Dia berani buat Tabrak ke depan Nah ini momen-momen Yang crucial banget sih ini Di all-in Eh ada avatar Gartian Tidak ada Aboynya sampai gak bisa Terus Karena udah yes kill Udah muncul Aaron Shiki Aboy mau gak mau Tutup baru mom Karena dari belakang Udah masuk juga kan Matilda dateng Aaron Shiki dateng Dan kepisah nih buat team fightnya Tapi memang susah sih sebenernya Ye versus Matilda Itu yang gak bisa dipungkiri lagi Betul Oke dan ini dia MVP of the game Favian Achu Nah ini junglenya ya Eksekutornya Satu kali tumbang aja nih om Untuk Favian Ya banyak sekali terpik off tadi ya Dan ketika dia punya Winter Crown Kita sudah melihat Bakal ada lagi kejadian-kejadian Yang bakal diciptakan Oli Favian Dan bener sekali tadi Untuk tabrakan yang terakhir Dimana dia berani untuk melompat Karena dia pegang Winter Crown Yang sedang aktif juga Dengan Emblem Fighter Yang dipakai Dan juga Impure Reach Ternyata Dan maka dengan satu War Axe Sudah cukup Untuk Alpha Bisa mendeliver damage Sembari menahan damage Dari lawannya Tiga item awal ini crucial banget Buat Alpha ya Dengan cooldown reduction Yang ada di item-item tersebut Dan Queen Swing bersama dengan Brute Force tadi juga Menjadi salah satu cobanya Selain daripada damage reduction Dari Brute Force Yang akan bisa menambahkan lagi Damage yang diberikan Untuk Alpha sendiri Jadi sadar ya Om ya Gak bisa juga nih Kalau dia mau Ambil damage lagi Gak bisa Kayak Bruce Battle dan sebagainya Hunter Strike Dia tahu dia akan jadi badan juga Soalnya Betul Walaupun sebenarnya Kasusnya safe banget loh Ada Widi soalnya Om Bener-bener Tapi ya better Karena ya kita tahu Pasif sih sebenarnya Buat Alpha kan Yang bakal dimainkan jadi True damage dari Beta Yang membuat Alpha ini Menjadi kuat juga Wah Dan Ya bisa dibilang Alpha nya ini Yang menutup kemungkinan Dari tim Hikpam Mau pakai apapun loh Yang sekeras apapun Liner loh Gak ada urusan Gak ada urusan Gak ada masalah Dan itu yang ngebuat Kayaknya Veldora Gak bisa bertahan lama Yang depan sana Instant banget Veldora bisa tenggelam Buar Bubar jalan Dan Om Awalim Silahkan untuk bahas Untuk highlight kali ini Ya dari Veldoranya memang susah sih Kalau dia lompat Bisa kena cross breeze Terus juga bisa kena lagi Unbreakable Itu tauntingnya Punya gatut kaca juga Dan ini dia Untuk halnya dari game Yang pertama tadi Gimana peluang untuk bisa keluar Ketika ada Matilda Ini lumayan enak sebenarnya Untuk bisa menjemput Cuman sayangnya tadi Untuk korban pertama ya Itu karena udah gak ada lagi Tadi Gadingu ini Yang sudah terpakai duluan Cuman Vincent Bisa di pick off Jadi menurut itu Masih cukup netral Untuk Team Liquid tadi Mereka berhasil untuk menekankan Satu untuk satu antara jungler Dan juga dari goal lane Iya dan lagi-lagi Cak Dera nih Ada satu bantuan tadi Dari Yehash Yang bisa dapetin point kill Cuman di turtle keduanya Ini team fight Yang dipaksakan banget sebenarnya Iya Dan kelihatan banget Mereka Malah jawab disini Iya ini ketika Kambil turtle nya kan Udah ngasih shield juga Itu langsung diaprak lagi Diteruskan Dan karena memang Damage yang udah lebih daripada Cuman udah enak banget tadi Untuk Team Liquid Mereka tinggal panen Dan satu Mungkin miss Initiate Yang dilakukan untuk Geek Fam Karena ketika mereka menarik Mereka fokus Untuk menampakkan Fabian Mereka gagal disini Dan waktu mereka gagal Source kill Sudah habis semuanya Hanya jalan pulang Yang dimiliki oleh Geek Fam Dan mereka gak ada yang diberikan pulang Sama sekali Team wipe Lord Jatuh ke tangan Team Liquid Purple buff juga jatuh ke tangan Team Liquid Ini awal Sebenernya karena Sebelum Di team fight sebelumnya Itu ada snowball yang terjadi Tapi ketika masuk ke dalam basenya Ini kalkulasi juga mateng loh Walaupun terlihat Sekarap dia Fabian juga tumbang Yup Intercrown nya tadi ya Aktifin batu intercrown nya Masih bisa mundur lagi ke belakang Ada getting unit nya Terus juga ngisi darah nya lagi di orange Sedangnya tinggal maju lagi Ini Ya purely juga dikarenakan Mereka sudah unggul jauh Dari item nya Jadi mereka tinggal nabrak Dan kita mau lihat Kemenangan cepat sekali lagi Bisa diperoleh oleh Team Liquid Tapi ini kalo dibilang dari Geek nya Kurang damage gak sih om? Jadi ketika ada inisiasi Mereka gak bisa finishing om Yup Kita harus ngeliat buat mid nya sebenernya Dari item build nya sih Karena kalo gak salah Tadi dia memang punya Ice Queen One Cuman belum bisa dipadukan dengan yang lainnya juga Mungkin seperti Roger yang kita mention Di early game nya Roger ini udah lagi Kurang-kurangnya nih sekarang buat Rogernya Dampak patch kan? Yup Dampak patch yang terbaru adalah Roger ini Cooldown lama Defense juga sudah dikurangin Waktu dari Growth nya Semuanya dikurangin dia Dan Dari emblem set nya tadi Kalo kita lihat buat emblem set nya Gatot kaca ya EXP full tank Jadi bener-bener dia hanya akan menjadi badan Tapi Untuk statistik yang kita lihat Tarot nya 0 buat Geek Farm Ini berarti 1 PR besar untuk Geek Farm nanti Mereka belum berhasil memecahkan 1 tarot pun Iya 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 Mereka mengandalkan asuransi late game di Roger only berarti Yup Karena clean terbilang hero yang early tumit kan? Yup Dan ini nih kalo kita bisa bilang juga ya Ya Thunderbell juga kena nerfs kan kemarin Mintolter Thunderbell 4X Jadi Vincent nya ya dia butuh 1 burst damage Tapi gak cukup kan buat dia awalnya Yang kedua Mereka bisa nyari untuk source damage nya dari Cak Dera Tapi Cak Dera juga ini sering banget untuk terpikaf Gak bisa terlalu main maju ke depan Meskipun dia menang loh Dilan nya kita bisa bilang dia menang Iya iya setuju Setuju Tapi ternyata untuk team fight besarnya Yang memang sudah dipaksakan oleh tim lepid Cak Dera juga gak bisa berbuat terlalu banyak Betul Itu dia yang gak bisa berbuat terlalu banyak Bahkan Kalo aku lihat disini Cak Dera Dia kan karena pake sosok dari Clint Ini serba salah pertama Terlalu banyak hero yang dive in bisa ke arah belakang Ditambah lagi depan dari Geek Plum ini front laner nya tidak terlalu kuat Dan bahkan Gatot Kacang gak harus mikir Menyulitkan dirinya untuk bisa jump in ke Cak Dera ataupun ke Aboy Itu dari tadi yang terpikirkan oleh Aran loh Karena dia tau Front laner nya gue abisin Belakangnya gak bisa ngapa-apain Iya Belakangnya lupu Gak ada damage nya juga Gak ada damage Dan Ngeliat dari ini nya sih juga sebenernya Purple buff orange buff nya tuh Itu keambil semua lu buat tim lepid Wah betul abis Dan liat Tartle Lord Tureid Ini bener-bener mau membuktikan betapa one sider nya tim lepid Dan memang Aran Yang menjadi sandbag dari tadi yang nyelamatin orang-orang yang nyelamatin dirinya sendiri Dan bahkan nyelamatin tim lepid Bahkan Fafian menjadi MVP di game tadi Tapi Gua tetep Aran Lim Iya 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 Tapi kalo ngeliat di Fafian ada 2 title nih yang didapatkan Iya The carry juga dari segayu by Westco Oh iya dia front laner bro Iya dia farming nya farming nya dapetin maniak tadi Jadi gold nya cukup banyak tadi bisa dirai oleh Fafian Dari point kill demi point kill Apakah udah cukup sekarang untuk Matilda nya Widi Apakah harus di respect Karena memang keliatan power banget sih untuk pick Matilda ini Memang power Tapi kondisinya